Intro Saya Bayo Genia Chris B Saya kurator dari pameran piknik 70-an koleksi Galif Nasional Indonesia dekade 1970-an Halo, nama saya Alam Misesa dalam pameran ini saya bertindak sebagai kurator kurator dari pameran piknik ini bersama dengan Mas Bayu dan Mas Teguh Pameran piknik 70-an sebetulnya bicara soal koleksi Galif Nasional tahun 70-an kami melihat koleksi Galif Nasional di pameran tetap itu 70-an terbatas ya apa namanya narasi yang akan disampaikan itu terbatas gitu saya kira dengan kesempatan di gedung A ini sebagai pameran temporer bisa lebih banyak mengeksplornya sih kayak semacam mengekspan sebenarnya mengekspan narasi yang di pameran tetap itu kemudian diperluas ya ada beberapa kecenderungan yang kita juga bahas di pameran ini gitu 70-an yang gak mungkin di pameran tetap karena kan sempit ya ruangannya sangat sempit itu saya kira sih itu jadi saat kami melihat koleksi mana yang ingin diangkat oleh Galif Nasional sebagai pameran temporer 70-an itu paling ideal ya karena dia secara dinamika itu menarik juga menarik ada dinamika perubahan sosial, politik di situ di mana order lama bergeri ke order baru di sini rupa itu juga menarik senior-senior ya seniman-seniman senior yang sudah mulai meman kemudian dia mulai apa namanya mulai menemukan ya menemukan menemukan apanya ya menemukan kemampanan ya gitu ya kemudian juga di apa di katakanlah ditentang oleh seniman-seniman muda yang pada ujungnya nanti akan berupa gerakan ya bergerakan serupa baru gitu pameran piknik 70-an sebenarnya konsep ini idenya adalah dari teman-teman dari tim kurator Mas Bayu dan Mas Teguh kemudian saya juga ikut terlibat dalam pembentukan kuratorialnya terus piknik dalam arti bisa jadi adalah secara sederhana upaya untuk mengajak mengajak publik khususnya publik yang akan datang ke Galif Nas untuk hadir menikmati karya-karya di tahun 1970-1979 kemudian secara konteks tahun 70-79 atau dekade 70-an ini kita melihat serupa itu mengalami sejarah yang pendek tapi penuh dalam arti penuh sekali dengan banyak peristiwa penuh sekali dengan karya-karya yang hadir banyak sekali kecenderungan kemudian tiba-tiba hadir di tahun 70-an ini adalah proses tahun-tahun sebelum yang mengawali itu kemudian sampailah 70-an menjadi puncak-puncaknya seperti itu kemudian kenapa piknik? karena kita ingin mengemas ini menjadi lebih santai mengajak fabrik ini untuk menikmati sejarah yang penuh ini sejarah peristiwa serupa yang panjang ini dalam suasana yang yang tenang, nyaman kemudian bentuk-bentuk relaksasi tanpa ada beban tertentu yang dibawanya dari rumah jadi tahun 70-an sampai 79 karya-karya yang dipamerkan ini adalah karya-karya yang dibuat di tahun 70-an sampai 79 dan karya koleksi Galeri Nasional Indonesia keseluruhan tidak ujuk-ujuk 65 karya karena yang dipamerkan adalah 65 karya dari 54 artis tidak ujuk-ujuk ada sejumlah itu karena awalnya kita menyaring dari seluruh jumlah koleksi di Galeras 1800-an kita cari di tahun 70-an sampai 79 itu tuh ada 370-an karya kita saring lagi kita saring lagi metodenya bagaimana kemudian langkahnya bagaimana kita ada banyak pertimbangan yang pertama adalah perupa perupa yang tahun 70-an sampai 79 itu mengalami atau menjadi perupa yang mengisi sejarah yang berperan penting dalam pameran-pameran penting yang ada di Jakarta Bandung, Jogja dan tempat lain di Indonesia kemudian selain ketokohan perupa tersebut kita juga memiliki bagaimana estetiknya jadi ada sisi estetik yang mempertimbangkan kenapa karya-karya ini dipilih kemudian menjadi 64 karya itu terus kemudian selain selain materi karya kita juga banyak mengumpulkan data data-data peristiwa yang kita kita rangkum ke dalam satu lini masa yang panjang karena pada akhirnya kita baru menyadari ternyata 70-an itu adalah tahun-tahun yang ramai-ramainya seni rupa gitu banyak sekali tanda banyak sekali peristiwa yang kemudian mendapat tempat di tahun-tahun berikutnya berkembang di tahun-tahun berikutnya sampai seni rupa yang kita lihat saat ini kami membagi 5 section atau sub-narrasi sub-kurasi yang kami temukan dari kecenderungan karya-karya Galnas tahun 70-an pertama ada karya-karya yang bersifat liris dan dekoratif itu karya-karya seni manusia yang merupakan pemenang pemenang pameran besar seni lukis Indonesia pertama tahun 74 yang kita tahu pemenangnya itu Pak Adepirus Irsam Kamping Prahyitno Mulia Diwe dan Pak Abbas Alibas itu semuanya kecenderungannya sama kalau tidak dekoratif ya liris bicara soal emosi jiwa auratik yang kedua kami temukan abstrak formalis karya-karya formalis itu juga berkembang pesat 70-an dia menemukan menemukan ruang dan bukan cuma Bandung saya kira ada beberapa karya-karya formalis Jogja juga yang hadir disitu seperti Fajar Siddiq dan beberapa seniman mudanya Jogja yang berkarya abstrak yang ketiga itu ada kecenderungan pencarian keindonesiaan yang pertama itu sifatnya adalah visual kesana visual mereka mencari gaya-gaya atau ragam hias etnik Indonesia Nusantara Dayak Batak Bali juga bicara seolah wayang dan yang terpenting adalah Desenta jadi Desenta itu sebuah kelompok seniman dari ITP Bandung yang dia berkarya awalnya berdasarkan pesanan mengejarkan pesanan elemen estetis untuk gedung-gedung dengan mencari akar tradisional Indonesia mencari akar kekayaan visual etnik Indonesia nah itu pun akhirnya berpengaruh ke karya-karya individual mereka beberapa karya yang kami tampilkan karya-karya individual mereka yang keempat juga selain pencarian keindonesiaan melalui visual juga ada pencarian melalui teknik atau material atau ya kami sebut pencarian materialitas eksplorasi materialitas jadi seniman-seniman modern katakanlah mereka mencari beberapa elemen-elemen material khas tradisional Indonesia Batik misalnya muncullah senilukis Batik di Jogja kemudian juga ada yang mencari kayu misalkan karya-karya kayu karya-karya karya-karya-karya yang individual bukan karya tradisional misalkan ada karya yang desainnya dibuat oleh Pak Abbas Alibasya tapi di eksekusinya oleh Gustami tapi itu bentuknya kayu panel kayu bentuknya wajah ceknya itu menarik jarang juga dibahas mungkin di dalam sejarah senil rupa kita ada ada kesendirungan seperti itu di Jogja gitu kemudian Abdul Halim itu besi ya bicara soal material material besi gitu bagaimana besi diolah menjadi medium-medium karya gitu ya karya karya apa karya senil rupa modern gitu juga ada Haridus Wadi misalkan dengan senilus kaca cerbuan namun dengan nuansa yang lebih modern ya saya kira dengan sentuhan tentu juga beliau yang juga adalah pegrafis ya pegrafis dari ITB gitu nah yang terakhir saya kira pencarian bentuk-bentuk baru kami namakan seperti itu itu berupa bagaimana seniman-seniman muda muncul sebenarnya di pertengahan 70-an mereka mulai merasakan stagnasi ya karya-karya para seniornya itu dia cenderung bertolak kekeindahan perasaan jiwa auratik gitu atau abstrak sama sekali ya formalistik gitu atau mencari keindonesiaan yang mungkin juga menurut mereka terlalu dibuat-buat ya terlalu dibuat-buat atau artifisial gitu nah seniman-seniman muda ini seperti ingin mengembalikan ya mengembalikan bagaimana ekspresi yang sebebas-bebasnya sebenarnya mereka cuman bukan hanya apa menentang para seniman senior ini secara estetika katakanlah ya dengan material atau medium yang mereka gunakan juga mereka juga mulai kembali memunculkan isu-isu tentang sosial politik seperti karyanya Hardi yang presiden tahun 2001 itu bicara soal kritik presiden suatu yang terlalu lama menjabat menjadi presiden misalnya atau Bonjong-Boni Hardi karyanya yang apa namanya yang menggunakan kanvas merah putih dan juga ada beberapa boneka yang terpotong kepalanya di dalam kanvas tersebut saya kira mulai muncul lagi ya ekspresi yang sebelumnya ya di awal 70-an itu hilang gitu ya ekspresi seniman terhadap sosial politik gitu saya kira muncul lagi di GSRB namun yang paling penting adalah GSRB itu mencoba apa menawarkan hal lain di luar hal-hal yang itu ya yang emosi jiwa auratik gitu mereka menawarkan kekongkritan sebenarnya jadi objek sebagai objek konkret gitu dimunculkan ya makanya mereka saya kira banyak menggunakan barang-barang ready-made barang-barang yang sudah ada gitu di alam benar-benar jadi juga instalatif sifatnya bermain-main sifatnya juga mencoba mendobrak sebenarnya ya batasan atau kriteria karya seni lukis seni grafis patung itu mereka ingin coba hilangkan ya mereka ingin membuat karya yang tidak bisa diidentifikasi sebagai karya patung atau lukis atau grafis jadi ada ada kayak gitu ya ada keinginan kayak gitu ya nah saya kira setelah GSRB itu atau berakan seni rupa baru kita memasuki sebuah medan seni rupa yang lebih bebas sebenarnya semua hal dimungkinkan ya semua ekspresi dimungkinkan saya kira itu apanya ya saya kira narasi utamanya kayak gitu sih jadi lima dari awal kita ada ruangan khusus untuk karya-karya liris dan dekoratif karena ini ada menjadi bagaimana karya-karya sedupan tahun 70-an terbentuk liris dan dekoratif ini sudah hadir sejak tahun 50-60-an kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk signifikan hadir di dalam ruang tersebut hadir karya-karya abstrak kemudian lanjut ruang imaji kenusantaraan imaji kenusantaraan ini adalah kecenderungan yang kita temukan bersama tim kurator bahwasannya ternyata di di konsolasi koleksi galeri nasional Indonesia di tahun 70-an itu muncul bentuk-bentuk yang mempunyai ciri keindonesiaan dalam arti adalah ragam-ragam hias seragam hias kenusantaraan kemudian lanjut lagi ke ruang berikutnya ruang berikutnya adalah ruang eksplorasi material eksplorasi materialitas di ruangan ini kita juga temukan banyak sekali kecenderungan perupak di tahun 70-an itu mulai melekspor material dari Abdul Kolin yang melekspor bahan-bahan yang saat itu tidak terduga kemudian ada munculnya banyak seni batik seni batik ini menjadi tanda penting bagaimana sejarah serba kita berhubungan erat dengan kearifan lokal yang ada di Indonesia kemudian masuk lagi ke ruang klimaksnya ini ruang serba baru jadi sebenarnya tidak hanya serba baru sebenarnya banyak seniman yang kemudian mulai mencoba mencari bentuk-bentuk baru gitu dalam bentuk-bentuk baru ini dalam arti bukan hanya sebagai bentuk-bentuk medianya saja ternyata memang ada konsep kemudian idea yang mereka tawarkan dan itu menjadi baru di tahun 70-an kita fokus misal ke ruang itu ya pencarian bentuk baru ya bentuk baru itu kemudian didominasi karena dari perupa serba baru serba baru itu baru dimulai tahun 75 kemudian pameran keduanya di 77 sampai berakhir di 79 apa yang menarik dari pameran selba baru ini karena mereka menawarkan konsep seperti saya bilang tadi konsep kemudian gaya media kemudian metode baru dalam berkarya seni rupa mereka lepas dari pemahaman fine arts seni patung seni lukis dan seni grafis yang mereka yang mereka dapatkan di kampus meski terlihat ini adalah bentuk perlawanan kepada sisi akademisnya mereka kepada lingkungan akademisnya kepada perupa seniurnya tapi memang sebenarnya hal ini cepat atau lambat akan muncul sebenarnya potensi untuk melawan fine arts itu sendiri karena kita tidak bisa terus-menerus mengarah pada seni rupa yang dari barat bahkan sekarang kalau kita melihat fine arts kita lihat bagaimana konteks para seniman mahasiswa tahun 74 para perupa seni rupa baru ini kita melihat sebenarnya konteks mereka lebih dekat pada masyarakat ketika tahun 50-an 40-50-an kita melihat seni lukis misal dalam arti bisa melukiskan sawah persawahan dengan indah bisa menyalin alam pohon dengan indah kemudian ternyata di tahun 74 teman-teman misal misal itu bisa menghadirkan bentuk-bentuk yang ada di lukisan secara real hadir ke dalam ruang pameran seperti sebenarnya tahun 74 belum ada istilah found object kemudian Pak Bonjong sudah mulai menghadirkan kombinasi antara seni lukis dengan dengan benda-benda yang ada di kesehariannya mereka kemudian Pak Jim Pak Jim juga dengan karya Xbox yang dikamerkan tahun 79 Pak Jim sudah bisa menghadirkan simbol-simbol religious yang saya pikir saat itu sangat sensitif tahun tersebut mengatakan bahwa religious ini banyak menjadi permainan politis saat itu kemudian Siti Adiati yang mulai bermain-main dengan bentuk dengan media konsep tapi ternyata memang idenya sangat sederhana kemudian di luar itu ada lagi di luar para perupaan seni pabaru ada Narsen Agustin Sumargo mereka lepas dari kelompok tersebut tapi kemudian menunjukkan tanda-tanda bahwa media-media baru itu sudah layak sudah relevan dengan jaman jaman itu tahun 70-an dan bagaimana perkembangannya saat ini hingga kini kita melihat seni rupa saat ini seni rupa kontemporer kita melihat konsep-konsep yang diusung kelompok tersebut itu relevan sekali dengan kondisi saat ini karena saya belajar dari beberapa pakar seni rupa ternyata memang seni rupa kontemporer yang saat itu dibawa bentuk-bentuk kontemporer yang dibawa oleh para perupa muda di tahun 75 tersebut memang saat ini mempunyai pabung yang besar dalam dunia kontemporer di masa saat ini menarik menarik sebenarnya kita mencoba menghadirkan seniman mengupayakan seniman hadir di sini dalam arti menjadi perwakilan perupa yang mengalami tahun 70-an sebisa mungkin kemudian kami dengan tim Galnas tim kurator dan tim Galnas mulai mencoba mempertanyakan bagaimana pendapat mereka tentang kondisi seni rupa di tahun 70-an kita dapat 11 11 kalau salah 11 narasumber terjun ke daerah kita ke rumah beliau-beliau kemudian kita mempertanyakan sebenarnya ini sudut pada yang lain karena kita mendapatkan pendapat langsung dari seorang yang mengalaminya selain itu kita juga mempertanyakan sebenarnya bagaimana ini dalam rangka juga bagaimana kita melihat karya-karya tahun 70-an tersebut dengan konteks hari ini kemudian saya bertanyakan misal saat karya Pak Jim Pak Bonyong kemudian Bu Siti Hadiyati kemudian ada edisonario sebenarnya apakah apakah karya-karya apakah pandangan mereka terhadap karya-karya yang mereka buat di tahun 70-an tersebut dengan bagaimana sekarang mereka berkarya itu apakah ada perubahan atau perbedaan setelah dari sesi wawancara kemudian diskusi dengan para narasumber para seniman saya pikir perupat tahun 70-an perupat perubah muda tersebut yang sekarang kita kenal dengan para seniman-seniman yang sudah terkenal saat ini memang mereka cukup konsisten mereka terus berpengar pada pendapatnya yang ada di tahun 70-an cuman yang membedakan adalah mereka semakin canggih dari segi pemikiran kemudian teknikan kekaryaan dan hal lainnya oh iya di ruangan arsip kami sebut ya ruangan arsip itu saya kira itu penting buat pengunjung mendapatkan konteks sosial politiknya bagaimana 70-an itu apa namanya secara sosial politik dinamikanya itu seperti apa saya kira itu penting buat publik memahami atau bukan memahami mendapatkan perspektif perspektif lain di luar seni rupa yang bisa mungkin mereka bisa mengkaitkan atau bisa menafsirkan sebenarnya beberapa peristiwa politik atau sosial budaya di tahun 70-an kita berrelasi dengan kesenderungan karya tahun 70-an secara seni rupa harapan saya adalah publik terutama mendapatkan gambaran bagaimana seni rupa tahun 70-an betapa ramainya betapa hiruk-hiruknya dinamikanya itu dinamika perjalanan seni rupa 70-an juga bagaimana dialektikanya juga bagaimana saling diskusinya dan perdebatannya terjadi di antara beberapa kesenderungan yang sebenarnya ada keinginan saya untuk memberikan gambaran tentang akar seni rupa kontemporer kita hari ini sebenarnya jadi kita akan melihat bagaimana berakan seni rupa baru yang telah membuka ruang seluas-luasnya untuk berekspresi bermacam medium idiom bermacam kesenderungan karya material yang dibuka oleh seni rupa baru saya kira hari ini kita rasakan legasinya atau warisannya atau sumbangsinya saya kira itu jadi pameran ini memang dari awal tujuan-tujuan harapannya ingin memberikan penjelasan tentang akar seti rupa kontemporer hari ini adalah 70-an sebenarnya itu mau gak mau kita harus bilang seperti itu penting sekali harapan ini sebenarnya berkaitan langsung dengan bagaimana Galenas kemudian membuka kembali menghadirkan kembali koleksi-koleksinya kehadapan publik sebagai bagian dari edukasi kemudian sebagai bagian dari pengenalan secara utuh Galenas ingin memberikan edukasi yang tepat kita tidak hanya ingin terus-menerus menyimpan semua koleksi di Galenas dalam stories tapi kita perlu membuka semua bentuk karya semua karya dari semua seniman dengan bentuk kuratorial yang tepat kemudian dengan narasi yang pas kemudian dengan harus sesuai dengan bagaimana sejarah kemudian tahun-tahun karya tersebut diciptakan kemudian Galenas menyimpan 1800 karya dari rentang tahun awal modern jaman Raden Saleh sampai karya-karya yang diciptakan di masa kontemporer saat ini itu adalah rentang waktu yang panjang tentu kita tidak bisa terus-menerus memperlihatkan secara utuh semua konsep yang general sekali kita perlu sesekali untuk melihat lebih detail dari beberapa fragment-fragment yang saya pikir ini akan menarik untuk dijadikan konsep pameran atau bentuk-bentuk kuratorial pameran koleksi Galeri Nasional Indonesia